Tabloid Pak Anies Bredari Masjid kan gak ada yang terlalu heran. Ya gak terlalu heran, berkaca pada pengalaman pilkada kan terkonfirmasi. Bukan berita yang terlalu menghebohkan. Misalnya kalau ada informasi soal yang lain ke masjid baru. Gimana sih kabarnya oke-oce, apakah masih oke atau tinggal oce-nya doang? Kita gak tahu. Kita ingat ada rumah DP 0% yang pada berita-berita terakhir terwujud cuma 0, sekian persen. Tanah untuk rumah DP 0% sekarang masuk KPK. Kalau saya jawab urusan 0% ini, saya terdegradasi gitu loh. Saya merasa hina menjawabnya gitu loh. Kalau kita bicara mengenai Anies, ya saya beberapa kali ya, selalu menyatakan, coba sebutkan, apa sih yang membuat kalian senang terhadap Anies? Apa sih kelebihannya? Apa sih yang sudah dia lakukan sesuai dengan janjinya dia? Itu gak ada satupun yang bisa menjawab. Orang-orang yang dibawah ini diberikan mimpi kosong, informasi-informasi sesat dalam menangkutip. Sehingga ketika saya tanya pun mereka akhirnya bereaksi emosi. Kenapa? Karena mereka merasa ketika saya bertanya seperti itu, itu seperti kayak menokok mereka gitu. Apapun alasannya, mendistribusikan brand image dalam konteks tujuannya untuk berkampanye di tempat ibadah, kami tidak membenarkan itu. Bu Anies diketahui saat ini sudah semakin aktif mengkampanyekan dirinya. Tim kampanye Anies sudah mulai menggunakan masjid untuk mendorong umat Islam memilih Anies. Rasanya sih ke depan ini, cerita semacam ini akan sering terdengar. Terutama kalau Anies sungguh-sungguh menjadi capres. Anies Baswedan kembali identik dengan politik identitas. Karena ada selebaran yang mempromosikan terkait Anies Baswedan disebarkan di sebuah masjid. Tampaknya pendukung Anies Baswedan mulai memakai strategi lama. Kalau pada tahun 2016-2017 hanya Jakarta menjadi arena bagaimana masjid dijadikan sebagai panggung politik tampaknya untuk tahun 2024 politisasi rumah ibadah, politisasi agama akan diperluas ke seluruh Indonesia menggunakan ayat dan mayat. Saya sebagai warga Jakarta sampai saat ini tidak bisa menemukan apa prestasi Anies Baswedan yang bisa dibanggakan. Sebut saja misalnya apa? JIS yang pembangunannya triliunan rupiah yang ternyata 80% budgetnya mengutang dari pemerintah pusat ya kalau ngasih lutang ya siapapun bisa membangun. Tapi sayangnya sampai saat ini masih jadi kontroversi karena JIS dianggap tidak layak oleh PSSI untuk mengadakan pertandingan yang serius. informasi ini semakin meneguhkan bahwa Anies Baswedan adalah bapak politik identitas di Indonesia. Baru aja baca berita ada tabloid yang isinya tentang Anies Baswedan pengen jadi calon presiden di sebuah masjid. Pilgub DKI tahun 2017 seharusnya sudah jadi peringatan keras untuk kita semua. Kalau saya jadi Anies Baswedan wah saya pasti sudah marah besar nama saya dibawa-bawa dalam tabloid yang disebarkan di masjid itu. Begitu juga Dewan Gereja dan Dewan-Dewan dari agama lain harus punya sikap. Tabloid kampanye Anies masuk masjid viral! Yaitu sebuah media berbentuk tabloid 12 halaman berisi tentang Gubernur DKI Jakarta. Anies Baswedan yang beredar di salah satu masjid diketahui tabloid itu dibagikan kepada jamaah masjid nampak depan tabloid tersebut pun terpampang wajah Anies Baswedan secara penuh dengan tulisan yang berjudul Mengapa harus Anies? Ya, tabloid aneh itu berisi semua tentang Anies hingga soal deklarasi Anies Baswedan untuk presiden 2024. Tumpukan tabloid bisa sampai di mimbar masjid untuk kemudian dibagikan ke jamaah. Ya itu sih, nggak mungkin, nggak sengaja lah. Nggak mungkin. Bahwa satu-satunya jurus yang akan dimainkan Anies kalau dia nyapres adalah politik identitas. Menggunakan jurus-jurus menumpang agama untuk kepentingan politik praktis. Rakyat sudah makin tahu mana yang bisa kerja dan mana yang cuma main politik sara sambil ngomong aja. Jakarta pernah mengambil keputusan yang fatal. Saatnya Indonesia bersiap. Jangan sampai kena gombal. Bapak, 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 Ibu, Ibu, Relawan Anies B24. Saya akan membagikan tabloid Anies Baswedan dalam rangka sosialisasi Pak Anies Baswedan. Semoga Pak Anies tetap berada di hati rakyat, di hati kita semua dan telah dia akan menjadi presiden tahun 2024. Pak Anies Baswedan, presiden 2024. Aris segi komunikasi politik adalah semacam pesan bahwa PKS, Nasdem, dan Demokrat cukup serius menjajaki koalisi bersama. Ini adalah satu keyakinan yang semakin menebalkan bahwa ketika foto-foto itu beredar ada Pak Jeka, ada Tunya Palo, ada presiden PKS itu menjadi variable penguat bahwa sangat mungkin akan ada fungsi politik tinggal nunggu mementum kapan kira-kira koalisi ini terbentuk dan mengumumkan Anies sebagai kandidat JAPRE. Anies dan AHY akan berkoalisi 2024. Saya tuntaskan bekerja di Jakarta sampai 16 Oktober. Dan prinsip saya adalah selama ini sama. Ketiap kali ada panggilan tugas yang itu untuk kebaikan masyarakat, untuk kebaikan semua, maka saya selalu katakan siap. Kemarin saya ditugaskan di Jakarta, saya akan tuntaskan 5 tahun. Nanti sesudah itu selesai, baru kita siapkan yang berikutnya. Nama Pak Gubernur itu sudah terlalu sulit untuk dibersihkan. Kedok agama telah keburu menetap pada dirinya. Pada kinerjanya, selama menjadi gubernur yang minim prestasi, dia pernah berungkap bahwa pembangunan fisik bukan hal patut dibanggakan. Itu benda mati. Anehnya, kini dia telan sendiri apa yang pernah di ucapkan. Klaim pada JIS berbicara, anggaran pembangunan JIS itu sendiri, bahkan Formula E pun, disana ada tersembunyi peninggalan hutang sangat besar yang kelak akan dibebankan pada gubernur pengganti, bahkan hingga yang terpilih pada 2024 nanti. Dia bermimpi ingin jadi presiden. Layakkah dia menjadi capres berikutnya? Bila Jakarta pernah tumbang dengan politik identitas, pastikan tidak dengan Indonesia. Saudara Anies Rashid Baswedan dan Saudara Insinyur Haji Ahmad Risa Patria masing-masing sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah DKI Jakarta masa jabatan 2017-2020 diusulkan pemberhentian sebagai kepala daerah dan wakil kepada daerah khusus ibu kota Jakarta. Janji kampanye gubernur yang diimplementasikan tidak terrealisasi misalnya DP 0 rupiah program OKOC naturalisasi sungai termasuk program mandeknya program air bersih mandeknya program sampah dan yang terakhir dan yang sangat penting menurut catatan kami adalah tidak berkualitasnya pelayanan publik. Memperhentikan Saudara Anies pada 16 Oktober 2022 nanti ya nampaknya berjalan mulus gak ada demo penolakan dari PA 212 warga Jakarta seneng bukan main nama tiga figur pejabat yang layak sebagai pejabat gubernur Jakarta sampai 2024 nanti apakah salah satu nama pejabat itu adalah Basuki Cahyapurnama alias Ahok kalau sampai misalnya misalnya Ahok yang jadi pejabat gubernur setelah Anies betapa ada jutaan warga Jakarta akan menyambut dengan gegab gembitah kembalinya orang baik yang dijolimi politik kotor pada 2017 lalu sebaiknya sebelum lengser Anies buat acara meminta maaf selama menjadi gubernur untuk minta maaf kepada warga Jakarta kepada orang-orang yang tadinya berharap rumah murah tanpa DP kepada orang-orang yang tadinya berharap buka usaha dimodalin OKOC kepada orang-orang yang tadinya mau punya apartemen tapi malah suruh sewa aja atau kepada anak-anak SD yang ternyata banyak yang D.O tumpengan digelar merayakan bebasnya Jakarta dari cengperaman manusia kelebihan bayang Salom Salom izinkan saya menyampaikan rasa syukur bahwa berkat atas izin Tuhan yang mahu kuasa dan semoga hari ini menjadi hari bersejarah yang kita akan ingat dalam perjalanan hidup kita terima kasih terima kasih terima kasih saya berterima kasih kepada Tuhan selama lima tahun kami tiba-tiba oleh seorang yang berdua adik dalam hidup kita kami akan merasa sangat kira Anies Baswedan mengunjungi gereja yang membuat saya aneh itu justru pernyataan dari pendeta dari gereja yang bersambutan malah menobatkan Anies Baswedan sebagai bapak kesetaraan tidak layak seorang Anies menyandang gelar bapak kesetaraan jangan Pak Pendeta ini mencoba menyesatkan masyarakat mencoba memanipulasi sejarah jangan yang hitam dikatakan putih Pak Pendeta tentu saja kasus dugaan korupsi Formula E melibatkan Anies ada alasan mengapa KPK harus memanggil dan menanyai Anies Anies dalam berita korupsi itu oleh mereka dianggap sebagai pembangunan citra negatif bagi Anies belumlah Anies sedang bersiap untuk maju sebagai capres untuk Pilpres 2024 kalau Anies ini gak masuk kali ini ya sudah mending KPK aja yang budi bubari karena gak mampu menahan seorang Anies Baswedan dimana-mana yang namanya calon koruptor ketika dipanggil oleh KPK dia itu gak pernah mengklaim bahwa dirinya sedang membantu KPK gak pernah gitu cuma Anies yang bisa membantu KPK dengan cara masuk ke dalam penjara diundang untuk membantu kami pun hadir untuk membantu menjalankan apa yang dibutuhkan oleh KPK isu yang sedang didalami akan bisa menjadi terang-benerang dan memudahkan dalam KPK menjalankan tugas Bapak Ibu sudah saya ragu akhir-akhir ini rame sekali ramah seseorang yang melarang kita untuk berteman dengan orang dari agama lain sudah 77 tahun negara Satuan Republik Indonesia merdeka bisa-bisai masih ada ungkapan yang keluar seperti ini saya ingatkan jangan ada lagi politik identitas jangan ada lagi politisasi agama hukum harus ditegakkan se-adeh-adehnya tanpa pandang buku dilarang memilih pemimpin non-muslim memilih pemimpin yang seiman memenangkan Anies Baswedan sebagai gubernur memilih bukan mempertimbangkan kualitas orangnya kemampuan orangnya jadi ketika masyarakat DKI mau nuntut weh sebagai gubernur kerjanya yang benar dong mungkin dijawab kan dulu lo milih gue karena agama bukan karena kemampuan gue bukan karena gue punya prestasi bukan karena gue punya integritas sekarang kenapa nuntut kenapa pelayanan publik pelayanan rakyat masa nyarinya susah kadang butuh rumah sakit anak butuh sekolah ada masalah mau ngadu kemana gitu kalau kekuasaan tidak membeli cinta kasih cinta dan demani setelahnya cinta rakyat cinta negara pasti kasar sembrono dan korup artinya apa harus bisa kelola APMD genera dengan baik ya jadi pada awal bulan Oktober 2022 nanti masa jabatan gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan ini akan segera berakhir memang Anies Baswedan gubernur DKI Jakarta ini bukan mas sosok yang cakep dalam bekerja tapi dia ini memang hanya ahli dalam berkata-kata ya kita tahu lah sebelumnya Anies Baswedan ini sibuk mengganti nama normalisasi menjadi naturalisasi rumah susun menjadi rumah lapis penggusuran menjadi penggeseran dan bahkan ya nama-nama jalan juga diganti hingga pada akhirnya penggantian itu pun ditolak oleh warganya sendiri memang parah sekali gubernur pecatan Pak Jokowi ini harusnya ya pemimpin itu memberikan solusi dan bantuan kepada masyarakat eh lah kok ini malah menambah beban dan masalah coba ya tapi begitulah namanya juga gubernur berhasil politisasi agama gubernur yang dipilih oleh penggasong politik identitas jadi ya wajarlah jika tidak bisa bekerja bener kan ya teruslah bekerja walau tak berguna jujur saja ya saya jadi bertanya-tanya apakah semua kejadian ini adab atau karma penjajahan di depan mata itu di Jakarta kita semua peribumi ditindas kini saatnya kita menjadi tuan rumah di negeri sendiri saya bilang NIS NT gak bisa jadi presiden kenapa? karena presiden adalah orang Indonesia asli saya bilang NIS Baswedan belakangan ini tampil sebagai sosok toleran yang menghargai keberagaman mereka yang baru saja mengenal NIS mungkin akan dengan mudah terpesona dengan kata-kata dan langkah NIS kalau sekarang dia bicara soal persaudaran antarumat saya yakin dia tidak sungguh-sungguh meyakininya percaya saya sih gak percaya NIS memang sangat pintar merangkai kata-kata kita tak perlu percaya bahwa NIS adalah sosok pembela pluralisme dan toleransi ini loh pejabat A kelakuannya ini bohongnya ini B ini ada sebarin musim supaya orang beriman jabatan itu amanah Tuhan tapi kamu lakukan melanggar aturan Tuhan untuk mendapatkan jabatan itu maksudnya jabatan itu bukan amanah Tuhan amanah hantu rakyat yang butuh pejabat yang jujur terus saya tanya kenapa mau pilih saya kamu jujur sama kayak warna pesi gitu kan ketahuan arus orang marah-marah gak kepilih ya sudah kan saya kan cuma dua aja buka minyak bahwa iya asing-asing asina lah kafir lah lo mau tahu gak sumur resapan yang ngabisin anggaran beratus miliar itu meresap air agar masuk ke dalam bumi sesuai dengan sunatullah tetapi ternyata sumur ini tidak meresap air malah airnya itu menggenang di sumur-sumur itu sumur resapan itu sekarang harus disiapin pompa untuk menguras air di sumur resapan kalaupun dia harus makan babi sepanjang jadi presiden mungkin akan dilakukan bapak politik identitas Indonesia Anies Baswedan bapak intoleransi Indonesia Anies Baswedan jangan lupakan jangan terlena jangan sampai dia pecahkan kita dengan dagangan ayat dan mayatnya air itu turun dari langit turunnya ke atap rumah langsung sumur bor bukan ke sungai dan ke laut jangan sampai Indonesia jatuh ke tangan pembohong jangan sampai Indonesia jatuh ke tangan Anies Baswedan Anies Baswedan pasti akan mempertanggungjawabkan segala perbuatannya perbuatan kelebihan dana kelebihan anggaran kelebihan bayar di semua proyek-proyek Pemprov DKI dan semua kroni-kroni dan kroco-kroco Anies Baswedan juga akan mempertanggungjawabkan semua perbuatannya dan Nyai Pastikan itu sebelum Pilpres 2024 apalagi sekarang JIS ini kalau Nyai Pastikan itu pasti ada kelebihan bayar pasti ada koruptornya disitu tinggal KPK menyelidiki anggaran yang ada di JIS dan abis itu baru hajarlah Formula E kamu mau panggil saya hadap Tuhan Allah pun yang benar gue hadapin apalagi cuma BPK tenang kalau BPK sudah periksa nyatakan tidak ada kerugian aman lagi ada oknum BPK masuk penjara atau DKI itu dikatakan cuma salah bayar atau kelebihan bayar mungkin jadi kalau saya pasti ada proses kalau BPK menyatakan tidak ada kerugian negara aman Anda mungkin benar kalau ada oknum BPK nyatakan Anda salah selesai Anda kalau orang dulu mempersoatkan KPK mesti direvisi undang-undangnya saya kira BPK yang harus direvisi undang-undangnya juga ini sebenarnya kasus korupsi kelebihan bayar ini sebenarnya ya kalau secara hukum saya melihatnya ini sebenarnya bisa jadi kasus korupsi DKI yang kita harapkan Anies Basredan yang begitu jelas Islamnya 4 tahun 8 bulan jadi gubernur mana peraturan bergub saja yang melalami rahsia mana perda Islam apalagi yang akhirnya tidak berani juga menegakkan banjir tetap banjir macet tetap macet kriminalitas Jakarta mas Anies harusnya sudah membuat relokasi untuk orang-orang di kampung bayang sampai hari ini belum juga banyak juga yang sudah kita ngomongin kita minta gitu ya belum dijalanin juga gitu jangan hanya konsentrasi pada pembangunan benda-benda mati yang indah di foto dan bisa ditunjukkan dalam 5 tahun hasilnya kalau kita mau menilai sebuah janji maka lihat janjinya atau lihat kenyataannya dulu janjinya apa ya jangan panik kalau lawan itu punya terobosan tawarkan yang lebih baik jadi saya memang tidak sedang dalam proses menjadi calon wakil presiden saya sedang mengikuti proses menjadi calon presiden dan saya akan konsentrasi ke situ sampai proses ini selesai soal presiden bukan soal cita-cita ini soal misi dan untuk soal misi saya katakan siap saya akan jalani misi ini dan ini melawan sunatullah kenapa air itu turun dari langit ke bumi bukan ke laut harusnya dimasukkan ke dalam bumi dimasukkan tanah di seluruh dunia air jatuh itu dimasukkan ke tanah bukan dialirkan pakai gorong-gorong raksaksa ke laut Jakarta telah memiliki keputusan yang fakta bukan banjir itu memang parkir air bukan banjir itu memang parkir air masyarakat berkeliling dengan membawa toa untuk memberitahu semuanya termasuk sirine KAIBON 82 miliar apa alat transportasi yang dimiliki oleh hampir setiap orang alat transportasi yang dimiliki semua orang adalah kaki kalau seandainya orang Jakarta percaya Pak Anies jadi gubernur pun saya berani jamin saya berani jamin saya berani jamin kok dia akan lakukan normalisasi yang sama seperti saya lakukan kok gak usah bohong gak usah bohong gak usah bohong ketika air sampai di muara maka siap untuk dipompa ke laut ke laut ke laut iblis hanya menggoda orang yang beriman makanya jarang-jarang orang kafir kerasukan setan yang kerasukan setan itu orang baik-baik jarang saya belum pernah nengok cina kerasukan setan pernah tak ahok itu kerasukan setan enggak setannya karena sesama setan tidak orang saling menggoda karena di salib itu ada jin kafir karena di salib itu ada jin kafir karena di salib itu ada jin kafir haleluya kepalanya ke kiri apa ke kanan kepalanya ke kiri apa ke kanan cepat di tiap jumpa cepat di tiap jumpa tetap percaya salib itu lambang mulia bukan jin kok ketawa aku gak nyindir siapa-siapa loh saya gak pernah mundur untuk kebenaran keadilan kejujuran dan beri kemanusia kamu gak pernah mundur dan kamu gak pernah takut juga sama lu siapapun yang rasis gue akan hadapin karena rasis itu dia berperikir kemanusiaan tapi saya ditanya dulu kamu nyesel gak statement kamu di pulau seribu sehingga masih masuk penjara tidak pernah nyesel karena saya mengatakan kebenaran hai semua dengan saya Jonas Leong terima kasih banyak buat kalian penonton setia yang selalu menonton di channel ini saya secara personal sangat menghargai waktu kalian dan saya sudah menganggap kalian sebagai family karena kalian selalu support di channel ini bagi kalian yang selalu menuliskan opini kalian di kolom komen saya baca komen kalian satu per satu saya baca komen kalian untuk mengetahui opini kalian tanggapan kalian dan masukan kalian sangat berguna untuk video selanjutnya terima kasih banyak buat kalian kalian yang selalu menekan tombol like di awal video video seperti ini membutuhkan waktu dan juga research dan ini semua gratis untuk kalian jadi pastikan kalian menekan tombol like nya supaya saya mengetahui kalian menyukai konten yang saya bagikan saya langsung telepon beberapa teman di Malang apa yang terjadi di Malang apa yang terjadi di Malang apa yang terjadi di Malang jawabannya semua sama kami tidak tahu kami tidak kenal dan ini betul-betul di luar daripada izin bahkan ketua masjidnya pun gak tahu diedarkannya di luar jam sholat atau setelah sholat baru diedarkan dan yang diedarkan pun siapapun gak tahu lalu kenapa di Malang karena dibuat ini dalam bentuk pdf sehingga dari Aceh sampai Papua bisa mengakses dalam tabloid itu saya punya semua tabloidnya tidak satu pun ada narasi kebencian kalau anak bangsa yang memiliki kepribadian yang baik dan akhlak yang baik cukup berkata bagus juga ya dan Pak Aniesnya sendiri sudah mengatakan jangan ajak-ajak dia untuk bicara soal calon presiden tapi kalau mau dibicarakan pun para ketua partai yang membicarakan itu dan jangan lupa Pak Anies itu pasti akan setia kenapa? karena dia berkata bahwa yang membawa beliau itu adalah promotornya itulah Pak Prabowo dan Anies tidak akan menjegal tidak akan melawan tidak akan menjadikan Pak Prabowo sebagai rivalitasnya jadi buat apa gitu lu mengkretisi dengan cara menyudutkan kalau ada yang mencalon kan beliau akan siap tetapi kan ini kan belum apa-apa beliau berjanji beliau orang yang sangat komitmen tidak akan mengkhianati Pak Prabowo karena biar gimana pun Pak Prabowo lah yang menjadi promotor Pak Anies sampai dengan sekarang tabloid Pak Anies berada di mesjid kan gak ada yang terlalu heran yang gak terlalu heran berkaca pada pengalaman pilkada kan terkonfirmasi jadi bagi saya ini bukan berita yang heboh-heboh banget biasa saja ada informasi tentang Pak Anies dan Pak Anies adalah capres dan kemudian informasi itu ditemukan di mesjid itu bukan berita kalau isinya tentang Pak Anies di mesjid gitu loh bukan berita yang terlalu menghebohkan misalnya kalau ada informasi soal yang lain ke mesjid baru track recordnya kan gitu dari pilkada Jakarta dan lain-lain mengkonfirmasi saja dari sebelumnya buat saya gak terlalu ini biasa-biasa saja memang seperti itu track record yang terbangun secara etik kan ini tempat ibadah secara hukum gak salah karena belum masa kampanye tetapi secara etik kan ini tempat ibadah kedua informasi soal keberhasilan Jakarta di Malang kalau informasi soal keberhasilan Jakarta di Jakarta terkonfirmasi informasi soal keberhasilan Jakarta di Malang terus kemudian ini bukan sarana kampanye orang juga akan bertanya lucu gitu loh ini promosi kalaupun belum sampai pada titik kampanye karena ini promosi promosi menuju itu tadi menuju kesiapan dicapreskan ketika Pak Anies kampanye ada beberapa hal yang saya ingat ada oke-oce dulu yang begitu populer saya gak tahu sekarang-sekarang nasibnya gimana kita ingat ada rumah DP 0% yang pada berita-berita terakhir terwujud cuma 0, sekian persen itu yang dikampanyekan pada saat Pak Anies dan Pak Sandi dulu berniat menjadi Gubernur Jakarta gimana sih kabarnya oke-oce apakah masih oke atau tinggal oce-nya doang kita gak tahu gimana sih kabarnya rumah DP 0% yang kita tahu berita yang beredar tanah untuk rumah DP 0% sekarang masuk KPK ada janji kampanye yang diucapkan pada saat itu ini penting dikomunikasikan kembali oke-oce itu sudah kayak gini rumah DP 0% itu sudah kayak gini realisasinya seperti apa itu yang menurut saya penting diinformasikan ke publik program kerja Pak Anies adalah keadilan sosial itu poin penting yang saya tangkap tetapi rumah DP 0% itu diperuntukkan untuk orang yang gajinya 7 juta saya pertanyakan bagaimana dengan warga Jakarta yang gajinya UMR 4 juta mereka dapat rumah lewat mana apa program pemda untuk orang-orang ini mendapatkan tempat tinggal itu justru yang Anda katakan bahwa Pak Anies berusaha untuk mengadministrasi atau untuk melakukan kesejahteraan sosial keadilan sosial jadi kebalik dengan programnya pertanyaan saya simple bagaimana cara pemda untuk rakyat yang gajinya UMR dapat rumah dan gak terjawab artinya apa yang Anda katakan bahwa itu adalah bagaimana melakukan menegakkan keadilan sosial malah kebalik akhirnya Pak Anies pun mengamini apa yang saya katakan ternyata memang bukan buat rakyat ini yang apa namanya yang dia janjikan itu tapi yang upahnya itu lebih ya nah itu saja itu sudah jelas artinya bukan tidak bisa membaca bahkan Pak Anies pun mengamini apa yang saya katakan ya kalau kita bicara mengenai Anies ya saya beberapa kali ya selalu menyatakan coba coba sebutkan apa sih yang membuat kalian senang terhadap Anies apa sih kelebihannya apa sih yang sudah dia lakukan sesuai dengan janjinya dia itu gak ada satupun yang bisa menjawab sekelas relawan saja itu gak bisa jawab ya kan apalagi bagaimana tuh orang-orang yang dibawa artinya orang-orang yang dibawa ini diberikan mimpi kosong ya diberikan informasi-informasi sesat dalam menangkutip sehingga ketika saya tanya pun mereka akhirnya bereaksi emosi kenapa? karena mereka merasa ketika saya bertanya seperti itu itu seperti kayak menohok mereka saya pikir dari awal kami mendukung Anies Baswedan untuk menjadi gubernur DKI yang pertama adalah karena Indonesia sedang menghadapi krisis keadilan sosial kita bicara pemerataan pembangunan kita bicara kemudian Indonesia harus maju dalam sektor apapun tapi kita selalu lupa bahwa ada problem keadilan sosial Nah Anies Baswedan memimpin Jakarta dengan prinsip untuk memperjuangkan keadilan sosial bagi masyarakat Jakarta jadi sebuah perjuangan yang akan dilakukan untuk membuat Indonesia berkeadilan sosial ke depan itu 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 yang kemudian kami perjuangkan dan kalau bicara tentang seperti apa keadilan sosial kita bisa lihat contoh sederhana yang paling sederhana kalau saya selalu bicara tentang bagaimana melihat kondisi Indonesia yang sebenarnya maka lihatlah seperti apa kondisi jalanan kita hari ini lalu lintas kita hari ini apa yang sudah dilakukan oleh Anies saat ini adalah misalnya sudah memberikan kesempatan kepada pejalan kaki misalnya dengan membuat trotoar yang sehingga kemudian orang bisa mengakses trotoar tersebut dan menjadi aman untuk berjalan kaki fokus kami belum sampai ke tahapan bagaimana kemudian mendistribusikan materi-materi kampanye fokus kami hari ini adalah sedang mengkonsolidasikan semua simpul-simpul relawan di seluruh Indonesia terutama di Jakarta untuk bagaimana mengawal Pak Anies sampai dengan selesai menjadi gubernur pada tanggal 16 Oktober nanti kemudian dari situ kita akan mendeklarasikan diri baru gerakan awal gerakan Anies Baswedan sampai menuju presiden di 2024 jadi kalau ditanya apakah relawan Anies kemudian terlibat dalam kegiatan yang dilakukan di Malang saya jamin 100% tidak tapi yang jelas kalau dari kami melihat bahwa apapun alasannya mendistribusikan brand image dalam konteks tujuannya untuk berkampanye di tempat ibadah kami tidak membenarkan itu dan sekali lagi ya untungnya respon yang sangat baik dilakukan oleh Pemkot Malang melalui wali kota Malang dengan melakukan ini saya pikir ini bisa menjadi trigger juga untuk pemerintah-pemerintah Thailand atau pemerintah pusat supaya aturannya supaya jelas gitu loh semua orang yang melakukan hal yang serupa melibatkan atau masuk ke dalam teritori tempat ibadah ya tidak dilakukan lagi sehingga kasus-kasus seperti ini tidak dilakukan gitu loh Hai teman-teman kalian tahu tidak saat ini kita dengan gampangnya bisa memiliki saham global seperti perusahaan Google Apple Facebook dan lainnya kalian tinggal klik link di kolom deskripsi lalu lakukan registrasi dan anda semua berkesempatan untuk langsung mendapatkan welcome bonus kalian akan diberikan satu saham gratis secara acak sebagai welcome bonus seperti saham Tesla Apple Facebook atau saham dunia lainnya menarik bukan? cukup satu klik kamu bisa investasi dengan mudah tanpa ribet tanpa dikenakan fee atau komisi cocok untuk investor formula canggih dan gampang kan? yuk daftar hari ini sebelum promo welcome bonus ditutup kenapa investasi di saham global? karena jika kita lihat kenaikan saham global di tahun belakangan sangatlah fantastis dan mempunyai peluang yang sangat bagus ke depannya kalian juga berkesempatan untuk mendapatkan saham yang nilainya hingga 1000 dolar atau 15 juta rupiah registrasi dengan menekan link di kolom deskripsi untuk mendapatkan welcome bonus dan saham gratismu sebelum saya tutup jangan lupa like video ini cuma deposit kalian sudah bisa langsung mendapatkan cuan ajak teman-temanmu untuk berinvestasi di saham Amerika karena peluang dan potensi yang sangat bagus berinvestasi di saham yang berskala global makasih banyak buat kalian yang gak skip dan nonton video ini sampai habis saya secara personal sangat menghargai waktu kalian makasih banyak buat kalian yang sudah tekan tombol subscribe dan makasih banyak buat kalian yang sudah tekan tombol loncengnya jangan lupa bagikan informasi ini ke teman atau family Anda mungkin teman atau family Anda membutuhkan investasi ini oke guys sekian dulu dari saya jangan lupa follow instagram saya di adjohanesleongofficial untuk kata-kata motivasi setiap harinya bagi kalian yang termotivasi nonton video ini ayo like video ini dan subscribe di channel ini dan buat kalian yang sudah subscribe di channel ini jangan lupa tekan tombol loncengnya supaya kalian mendapatkan notifikasi setiap kali saya upload video selamat menikmati selamat menikmati